Oke, kita lanjut lagi tentang aturan perusahaan kerja praktek, penelitian, dan perancangan pabrik yang saat ini kita bahas tentang kerja praktek dulu. Nah, ini ada beberapa aturan, seperti naskah ditulis di A480, ini bisa kita skip ya, karena kita melihat sekarang dunia semakin banyak berubah, ya, jaman, apa namanya, milenial lah bahasanya ya, dan juga menghindari dari beberapa kos atau uang yang dikeluarkan untuk sebuah mengeprint pekerjaan. Mungkin kalau misalkan suatu dosen meminta diprintkan, ya, apa boleh buat ya, dan diharapkan bisa minim cost, karena timnya kan bertiga ya, menggantikan dalam satu laporan. Lalu, aturannya biasa, timnya Roman, ya, size-nya 12, nanti untuk beberapa bagian seperti judul itu dia fontnya 16 dengan di-ball, ditebalkan. Lalu, tulisan itu biasanya dibuat dalam dua spasi, rata kiri-kanan, ya, setiap awalan tulisan aliran yang baru dimulai dengan ketukan ke-7. Jadi, kalau kamu buat margin, pertamanya, ya, kan, yang kiri dan atas itu 4, bahwa itu dan kanan 3, maka kamu harus enter 7 kali, ya, dan yang baru, baru kamu mengetikan judul bagian pertama, misalnya kayak bab 1 pendahuluan. Tapi kalau misalkan sudah dari bab 1 pendahuluan, halaman 1, ya, terus next halaman 2 itu tidak lagi sama, seperti dia bagian paling atas itu adalah 4 cm jaraknya. Dan tidak menambahkan header dan puter pada semua halaman, kecuali nomor halaman. Jadi, di bagian bawah itu tidak beri, cuma ada halaman saja yang kita akan lakukan, ya, mungkin nanti juga halaman kita pindahkan ke bagian atas, itu bisa jadi. Tidak terlalu ini hanya sebagai kesepakatan saja laporan seperti apa dikerjakan. Lalu, di bagian bahasa, kita menggunakan bahasa Indonesia, ya, dengan EYD, EJN yang disempurnakan, bisa dibantu dengan Kamus Bahasa Indonesia, yang mungkin kamu bisa install di aplikasi di handphone kamu, ataupun kamu mempunyai dalam bentuk hard copy bukunya. Lalu, contohnya, misalkan sebelum kita melakukan pengujian, ya, berarti kan kata kita ini sebenarnya tidak diletakkan, ya, karena dianggap kita menulis laporan itu sudah selesai, dan tidak melibatkan si peneliti atau pelaku kegiatan. Jadi, sebelum pengujian dilakukan, diubahnya ke arah sana. Lalu, penulisan acuan, jika dalam penulisan laporan terdapat acuan atau kutipan, baik acuan langsung maupun tidak langsung, maka setiap acuan yang dikutip harus dituliskan sumbernya. Ini sudah jelas, seperti yang sudah saya berikan, informasi dengan kamu menggunakan Mendeley, dan dilihat daftar pustakanya mau mengarah ke apa, ya. Nah, ini misalkan, ya, dalam bahasa Inggris, ya, di penelitian atau di paper sebelumnya, hal itu telah dilaporkan bahwa panjang dari serat itu direduksi oleh pemutusan serat. Ini yang mengatakan. Nah, dan selanjutnya, disini ada, ya. Nah, ini jadi ketika kamu mengambil suatu konten yang itu sebenarnya adalah hasil penelitian orang lain dan dijadikan ke arah sebagai kutipan kamu, dan tolong kutipan itu diubah dengan gaya bahasa kamu, bukan men-translate kalimat dia menjadi suatu kutipan di laporan kamu. Itu yang seharusnya dilakukan, ya, bukan men-translate, itu sudah salah, itu kita bukan mengutip, tapi kita meng-copy-paste, dan sebenarnya kalau misalnya pakai mesin checker, itu ketahuan. Lalu, next, penulisan judul laporan bab, sub-bab, dan sub-bab, eh, sorry, jadi bagian laporan bab, sub-bab, sub-sub-bab, ya. Nah, untuk bab-nya sendiri, itu diukur dengan font 16 times roman, itu kita bold, posisinya di tengah, center. Lalu, sedangkan, nanti kita tuliskan bab 1, bab 2, bab 3. Nanti di bagian bawahnya, misalnya bab 1, pendahuluan. Terus, mau pendahuluan, eh, bab 1. Nah, pendahuluan, terus 1.1 latar belakang, 1.2 tujuan. Nah, jadi, ngerucutnya ke arah sana. Sedangkan kalau kita mau jadikan sub-bab di sini, ya, berarti nanti akan ada 1.1.1, ya. Tapi, kalau misalkan kita punya bab 1 tujuan cuma 1 latar belakang, itu mah nggak usah ditulis lagi 1.1-nya, ya. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan, kamu anak keberapa? Anak ke-1, berarti punya kakak dong, eh, sorry, punya adik dong. Oh, nggak, saya anak tunggal. Oh, berarti itu mah nggak usah dituliskan lagi kamu mengatakan anak ke-1, tapi cukup mengatakan saya anak tunggal. Jadi, kalau misalkan bab 1 pendahuluan, dan 1.1 itu hanya isinya latar belakang, nggak usah ditulis 1.1 latar belakang. Tapi, itu sudah menjadi konten bab 1 pendahuluan. Lain ceritanya, kalau di bab 1 ada latar belakang tujuan ini, maka dituliskan 1.1 latar belakang, 1.2 adalah tujuan, 1.3 apa, dan selanjutnya. Nah, di bagian itunya, di bagian sub-babnya juga kita, di bagian kiri, ya, dan diberikan font tebal. Lalu, bagaimana dengan penomoran halaman? Ya, penomoran halaman itu pakai kardingal, ya. Tapi, kalau untuk kayak kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, itu bisa pakai huruf romawi kecil. Tapi, sebenarnya, yang ingin saya jelaskan adalah, ketika kita berada di daftar isi, kita tuh selalu melupakan bahwa daftar isi tuh isinya adalah setelah letaknya daftar isi. Dan itu selalu kita tidak memainkan itu. Saya contohkan, misalkan, entar ya, saya ambilkan salah satu contoh. Salah satu contoh buku, lah, ya. yang mungkin sudah menjadi hal ajek, ya. Hanya sekedar contoh, ya. Sebentar. Nah, ini, ya. Kita langsung ke bagian daftar isi. Ini, ya. Nah, letak daftar isi adalah isi yang diletakkan di daftar isi setelah daftar isi. Jadi, ini konten kan daftar isi, ya. Oke. Terus, habis ini halaman apa? Oh, free friends. Apakah ini harus dimasukkan? Oh, itu baru. Ya, masukkan. Setelah itu, read me. Tapi, ini kan bukan bub, ya. Jadi, sebenarnya itu tidak dimasukkan. Percuali yang bagian-bagian dari bub. Yang contohnya kita daftar isi kan ada daftar gambar, daftar tabel. Terus, tapi kalau misalnya kata pengantar diletakkan sebelum daftar isi, maka itu tidak dicantumkan. Ya, apalagi abstrak. Tidak dicantumkan di daftar isi jika letak abstrak itu ada di sebelum daftar isi. Jadi, misalkan saya contohkan, ya. Seperti ini. Kita ada cover, ya. Terus, ada lembar pengesahan, misalnya. Terus, ada kata pengantar. Oh, sorry. Abstrak dulu, ya. Abstrak. kata pengantar. Terus, kan, daftar isi, ya. Daftar isi. Terus, ada daftar gambar. Terus, ada daftar tabel. Setelah itu, biasanya ada di daftar, apa itu namanya? Bab 1 pendahuluan, ya. Nah, jadi, ketika kita mau masukkan ke dalam daftar isi, ya. Yang kita isikan itu, ya. Sorry, ini kita bold dan huruf besar, ya. Di sini, daftar gambar, daftar tabel, terus di sini bab 1 pendahuluan. Ini yang kita letakkan di daftar isi, ya. Jadi, jangan sampai mengisikan daftar isi adalah bagian yang sebelum daftar isi. Itu tidak perlu. Jadi, tidak perlu cover, lembar pengesahan, abstrak. Karena daftar isi adalah isi setelah dari letak daftar isi. Nah, biasanya di daftar gambar tabel itu kita berikan angka romawi kecil. Jadi, daftar gambar, ya, 1. I kecil, ya. Lalu, dengan target tabel, misalnya, 2. Sedangkan dari bab yang 1 pendahuluan, ya. Mulai dari angka kardinal, ya. Itu 1 dan seterusnya. Nah, itu hanya keajakan saja, ya. Kita letakkan daftar halaman di atas kanan atau di bawah kanan, ya. Dan laporan kerja praktek itu maksimal 100 halaman. 100 halaman itu sudah beserta lampiran, ya. Jadi, tolong itu dipahami. Setelah itu, penomoran gambar. Nomor gambar itu jadi kita kerap sekali, ya. Meletakkan suatu gambar, tapi kita tidak memberikan kalimat di depannya. Misalkan, hitungan ini telah disajikan oleh tabel 4.1. Yang disajikan sebagai berikut. Baru munculkan tabelnya. Atau dibalik tabelnya dulu, baru di bawahnya memberikan redaksi tentang menunjukkan tabel itu. Ataupun gambar. Jadi, tidak serta-merta meletakkan gambar, tapi tidak ada redaksi sebelumnya. Tidak menjelaskan itu apa. Itu cukup sering sekali kita dapati atau kita lakukan. Nah, begitu kita meletakkan tulisan gambar, tabel itu ukuran fontnya lebih kecil dari 12. Jadi, kita bisa turunkan 1 atau 2 ukuran font dari font aslinya. Misalnya, dari 12 kita turunkan 10 atau 11. Jadi, lebih kelihatan kalau dia itu adalah gambar ataupun tabel. Dan biasanya gambar, ditulisnya itu gambar 4.1. Itu di bold. Di bold, saya coba kan ya. Gambar 4.1. Terus di sini misalnya, kenaikan beras ya, pada tahun 2012. Nah, bagian ini yang kita bold. Bold. Aduh, tidak bisa ya di sini ya. Oke, bagian ini yang kita bold. Nanti, saya kasih tanda ya. Ini kita bold. Lalu, yang sebelah sini. Risanya itu tidak bold ya. Jadi, ukurannya pun di sini lebih kecil. Jadi, mana? Ini Times New Roman. Ukurannya bisa 10 ya. Bisa center atau di, kalau yang tabel pasti dia sebelah kiri ya. Kalau gambar itu center. Ya, center. Ini. Kalau tabel, ya. Ini kan gambar ya. Tabel, sama ya, Times. New Roman. Ukurannya 10. Ini di kiri ya, letaknya. Ini. Nanti saya kasih tahu lah, karena ada beberapa dari tabel itu sebenarnya kita tidak perlu melakukan kotak semua ya. Kita berikan dia label. Terlanjut, setiap gambar, ini harus ada penjelasan kalimat pada isi laporan. Ya, itu benar ya. Dilihat huruf besarnya. Seperti ini ya. Ya, kasihkan contoh ya. Gambar 1 titik. Hasil uji kekuatan tarik. Nah, ini dia. Ada beberapa gambar diberikan kotak jika memang harus dikotaki ya, untuk estetika. Lalu label atau tabel. Nomor tabel diletakkan kata tabel dulu. Disusulkan dengan nomor bab. Nah, ya. Disusulkan dengan nomor bab. Jadi, kalau misalkan seperti ini ya, gambar ini ada letak di gambar bab 4 ya, maka letaknya 4 titik 1. Kalau dia ada di bab 3, 3 titik 1. Nah, jadi angka di depan ini ya, itu menunjukkan dia bab. Belakang ini adalah menunjukkan dia urutan nomor berapa sih ceritanya. Oke, balik lagi ke tabel. Huruf pertamanya huruf besar, terus terakhirnya ada ini, tanpa menggunakan titik. Lalu, setiap tabel yang dimuat menjadi bahan urayan dan harus ada penjelasan dari setiap. Kita kan meletakkan tabel ya, harus kita ulas itu kalimat, apa, angka yang kita sajikan atau apa segala macam yang kita berikan. Nah, misalnya kan seperti ini ya, ini, sorry ya, ini harusnya di sebelah kiri ya. Sebelah kiri sini. Dan posisi tabel ini adalah gol. Nah, yang ini sebenarnya ya, ini kan headline-nya ya. Jadi, yang sebenarnya yang diberikan garis itu bukan semua ini, tapi hanya bagian atas, ya di bagian atas yang jadi headline, ya ini ya saya kasih garis ya. Eh, sorry. Ini, lalu ini, dan penutup. Sedangkan yang garis pembatas ini, itu dihilangkan. Ini juga dihilangkan, aslinya ya. Terus, bagaimana dengan lampiran? Jika laporan dilangkapin lampiran, maka harus diberikan. Nanti di daftar pustakanya, eh sorry, di daftar isinya kita tuliskan lampiran, daftar pustaka lampiran. Nah, detil untuk lampiran A, B itu nanti di belakang, ya. Jadi, kalau di daftar isi, cukup dituskan daftar pustaka, enter daftar, sorry, daftar pustaka, enter lampiran. Nah, sedangkan detil lampirannya apa saja, nanti di bagian setelah daftar pustaka bagian kita baru didetilkan apa, ya. Nah, kalau untuk ngasih halamannya, jadi nanti ini cukup beda. Jadi, kamu berikan halamannya A-1, A-2, ya di bagian lampiran. Jadi, kita bisa tahu dia ada di halaman berapa. Jadi, tidak lagi mengikuti kayak halaman tadi, yang laporan kan ada 100. Itu tidak lagi ke arah sana. Nah, daftar pustaka, ya. Daftar pustaka ini bisa kamu lihat, ya. Ini agak sedikit ricuh, ya. Kalau kamu nggak bisa pakai Menelia, Tuzotero, dan kawan-kawan, lebih baik pakai itu. Karena di sana bisa formatnya macam-macam. Kalau yang ini sebenarnya huruf itu hanya masalah gaya penulisan, ya. Kayak, judul buku itu harus miring, dan tanda petik. Lalu, halaman di belakang, tahun di belakang itu hanya masalah gaya penulisan saja. Nanti disepakati, sebenarnya kita mau pakai apa? American, Psikological, apa ya, belakangnya apa? Itu jadinya. Seperti yang sudah saya ajarkan di kelas. Nih. Demikian juga. Jadi, ada juga penulisan acuan kalau berdasarkan buku beda, berdasarkan artikel beda, berdasarkan laporan orang beda, berdasarkan patintu beda. Jadi, tidak bisa disamakan. Dan kamu serahkan saja pada program. Jadi, dia sudah bisa membacanya dengan baik dan benar. Dibandingkan, kamu harus menulis, dan kamu ribet sendiri jadinya. Nah, itu bisa kamu pelajari lagi tentang bagaimana menulis. Nah, seperti ini kan, maka ada yang semiru. Jadi, kamu serahkan saja sama dia. Ada karya terjemahan, ada skripsi, tesis, disertasi, dan kawan-kawan. Ya. Ini untuk kerja praktek dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Terima kasih.